Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba mengajak teman-teman Untuk melihat sebuah video dari Malaysia Yang membahas tentang penolakan bahasa Melayu oleh warganya sendiri Terutama dalam hal ini, orang-orang Cina Oke, seperti apa videonya Kita akan coba lihat bareng-bareng Dan silakan teman-teman bisa berkomentar Jangan lupa like dulu dan subscribe channel ini Kita akan coba lihat dulu ya bagaimana videonya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Analisis malam ini bersama saya Nazirah Syaringat Bahasa Melayu pernah melalui zaman kegemilangan Apabila ia menjadi bahasa antarbangsa di rantau Asia Tenggara Pada abad ke-7 hingga 19 Masihi Istimewanya lagi apabila bahasa Melayu termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Negara Sebagai bahasa rasmi malah dirindungi di bawah undang-undang merusi akta bahasa kebangsaan 1963-1967 Namun sudah 63 tahun negara mencapai kemerdekaan Bahasa ini masih berdepan cabaran untuk bertapak di hati masyarakat majmuk di negara ini Lebih menyedihkan ada rakyat Malaysia yang tidak fasih berbahasa Melayu Malah lebih mengagungkan bahasa asing dalam acara rasmi Tidak kurang juga yang mengaitkan bahasa Melayu ini dengan agama dan kaum tertentu sahaja Di mana sebenarnya kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Benarkah keindahan bahasa ini diperlekeh Dan adakah usaha untuk memertabatkan bahasa Melayu ini terhalang akibat sistem pendidikan negara Segara persoalan ini akan dikupas dalam analisis Baik, untuk membincangkan isu yang hangat ini iaitu 63 tahun berdekaan Mengapa bahasa kebangsaan ditolak bersama saya di studio ketika ini Pengasas pertubuhan mu'alaf berbilang bangsa iaitu Saudara Firdaus Wong Waihung Merusi talian Skype yang difahamkan sini sudah berada di talian Skype Assalamualaikum, Bro Firdaus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Bro Firdaus, topik kita pada malam ini adalah berkaitan dengan 63 tahun berdeka Mengapa bahasa kebangsaan ditolak Jadi adil eh Dato' Prof kita mengambil pandangan daripada mewakili semua kaum pada malam ini Jadi, Bro Firdaus, saya ingin bertanyakan tentang kewujudan sekolah vinacular Yang bertapak di negara sejak sekian lama Yang mungkin menjadi penyumbang kepada sifat ketidak terbukaan masyarakat majlub terhadap bahasa Melayu Jadi, komen Bro Firdaus macam mana? Dilihat begini, sebenarnya kalau kewujudan sekolah vinacular itu adalah agar Bangsa-bangsa tertentu boleh belajar bahasa ibuna mereka itu tidak menjadi masalah Tetapi sekarang ini yang kita lihat yang menjadi masalahnya adalah Apabila bahasa perantaraan di sebuah sekolah itu Kalau kita lihat kepada Akta Pendidikan 1996 pada Akta Fasa yang ke-28 Di situ mengatakan bahawa Menteri Pendidikan mempunyai bidang kuasa untuk mewujudkan sekolah kebangsaan dan sekolah vinacular Dan kalau kita lihat masalahnya pada sekolah vinacular ini pula Diadakan pula Fasa yang ke-17 Iaitu Fasa ke-17 menulis di situ bahawa Iaitu Menteri Pendidikan diberikan kuasa untuk mengecualikan bahasa kebangsaan Menjadi bahasa perantaraan di sekolah vinacular Dan itu yang menjadi masalah Oh, undang-undangnya berarti teman-teman ya Mereka di situ dilakukan bahasa ibunda Sebagaimana tadi Prof Siwa sebut, Datuk sebut dan sebagainya Dia tak ada masalah untuk belajar bahasa Tetapi bayangkan Apakah gambaran kita Sebagaimana Prof Datuk tadi sebut tadi Bila kita sebut tentang rakyat Malaysia Adakah hanya sekadar IC-nya Lahirnya di Malaysia, pasportnya Malaysia Ataupun kita ada identiti Jikalau kita nak menjadi satu masyarakat yang cukup inklusif Maka saya percaya, kita lihat Saya ambil contoh, saya bangsa Cina kan Kalau nanti cakap bangsa lain mungkin resis Takkan Cina cakap Cina, resis pula Tak jadi resis Jadi, apa yang berlaku sekarang, kita lihat Kita lihat Contoh, saya sebagai orang Cina Okey, kenapa orang Cina nak Apakah bahasa komunikasi mereka di situ Dan kenapa mereka Kita kata orang Cina ini Mereka nak belajar bahasa Cina Sehingga mereka tidak mahu belajar bahasa-bahasa lain Dan dari segi penguasaan bahasanya sekalipun Dan kita lihat Sekolah vinacular adalah di mana Mereka berkomunikasi setiap hari Sabah hari dalam bahasa Mandarin Dan saya boleh kata Ramai, saya tak mahu kata semua Ramai yang tidak boleh berkomunikasi Dalam bahasa Melayu dengan baik Dan saya boleh kata Sampai segitunya ya Menjadi antara penyumbang Menjadi antara penyumbang kepada ketidakbolehan Orang Cina ini ada di Indonesia Ada di Thailand, ada di Jepun, ada di Barat, di Eropa, di Amerika Syarikat Namakan saya Kenapa tidak mahu berbahasa Melayu Kenapa tidak mahu belajar Dan suka saya bawakan satu kajian Apa yang tadi Prof dah sebut tadi lah UKM Iaitu Profesor Sharon Carston Seorang profesor di Fakulti Antropologi dan kajian antarabangsa di Princeton Okay, University of the USA Dia buat kajian tentang Orang Cina di Malaysia Kenapa mereka tidak mahu berbahasa Melayu Kerana mereka menganggap Pertama Iaitu Bahasa Melayu, bahasa kebangsa ini Adalah warisan budaya Melayu semata-mata Maka mereka seolah-olah tidak mahu bercakap Dan Sebab kedua ini sebenarnya lebih banyak menjaksifikasi Iaitu menurut Profesor Sharon Dia kata Ini kerana Masyarakat Cina di Malaysia Menurut kajian dia Dia kata Menganggap bahasa Melayu itu sebagai Bahasa murahan Bahasa yang tak ada standard Yang hanya boleh digunakan di Malaysia sahaja Saya bagi pengalaman peribadi saya Jikalau sesama Cina Kami cuma bercakap bahasa Melayu Walau dulu lah Maka kita akan sebut Eh You Melayu kah? Cakap Cina lah Seolah lah Kenapa tidak boleh mengatakan Eh You orang Malaysia Bagus you cakap bahasa Melayu Kenapa bila Cina bercakap dengan Cina dalam bahasa Melayu Mereka merasa jangga Seolah lah Kita tak perlu bangga menjadi Cina Wahan ramai Cina pun tak fahsin Berbahasa Inggeris Menurut Dan juga bahasa Mandarin Profesor Sharon kata 25% daripada bangsa Cina di Malaysia Tak reti berbahasa Cina Mereka berbahasa Inggeris Bahasa Melayu pun tak fahsin Bahasa Cina pun tak fahsin Mereka ni Macam mana? Jadi Saya nampak Sekolah WNK itu Menjadi antara penyumbang Bila mana Dijadikan bahasa perantaranya Adalah bukan bahasa kebangsaan Oh iya Baik bro Kita Oke teman-teman ya Demikian Nasib bahasa Melayu Yang sampai sekarang pun Masih demikian Ini karena yang jelas Mungkin ada undang-undang Yang memperbolehkan Adanya sistem sekolahan Vernakuler ya Dimana sekolahan ini Baik itu sekolahan India Sekolahan Cina Itu bahasa pengantarnya adalah Bahasanya masing-masing Maksudnya Bahasa Ibundanya masing-masing Sekolah Cina Bahasa Mandarin Sekolah India Bahasa Tamil Hal ini yang memicu Nasib bahasa Melayu Yang demikian Karena 50% lebih ya Orang-orang Cina di Malaysia Ternyata tidak pasti berbahasa Melayu Dan Banyak juga yang tidak bisa berbahasa Melayu Sebagai bahasa Resmi negara Bahkan lebih fatalnya Bahasa Melayu Bahasa Melayu dibilang Bahasa Murahan Dan ada yang beranggapan Bahasa Melayu itu Merupakan Bahasa tertentu Untuk kelompok tertentu saja Tapi Yang jelas Hal itu ada yang memicu Karena kita sering juga mendengar bahasanya Perspektif Melayu di Malaysia Itu berbeda ya Dengan di Indonesia Karena kita tahu bahasanya Melayu itu adalah Islam Membawa nama agama Terus Melayu itu Terus Melayu itu jelas berbahasa Melayu Dan Melayu itu jelas Mengamalkan Ataupun menjalankan Adat istiadat Ataupun budaya Melayu Yang mungkin ini pernyataan Ataupun Definisi yang seperti ini juga Yang memicu Warga-warga Malaysia Yang non-Melayu Terutama Cina Mungkin beranggapan Seperti itu Oke demikian teman-teman Kalaupun ada kurang kata Ataupun kurang Bahasa yang kurang Silahkan bisa ditambahkan Kalaupun ada yang silahkan Juga mohon maaf Dan silahkan teman-teman bisa berkomentar Jangan lupa Like dan subscribe Terima kasih Terima kasih